Intro Selanjutnya PDI Perjuangan Kota Banjarmasin saat ini tengah fokus dengan upaya pencapaian target 8 kursi di DPRD Banjarmasin melalui persiapan Pilek 2024 Memasuki 2024 sebagai tahun politik, berbagai persiapan terus dilakukan partai politik termasuk PDI Perjuangan Kota Banjarmasin PDIP Banjarmasin saat ini tengah fokus mempersiapkan pencapaian target kursi di DPRD Kota Banjarmasin Menurut Ketua DPC PDIP Muhaimin saat ditemui beberapa waktu lalu menyebut pihaknya menargetkan 8 kursi di DPRD Banjarmasin Nanti sikonnya kayak apa, nanti juga istilahnya situasi partai PDI Perjuangan seperti apa nantinya Yang paling penting adalah perolehan kursi 2 Kita fokus untuk perolehan kursi karena target kita untuk 2024 insya Allah targetnya 8 kursi Kalau kita dominannya semua DAPIL itu 2 kecuali Banjartengah Karena Banjartengah itu memang sangat skandal karena cuma 6 kursi yang diperlukan Jadi kalau nanti itu potensi untuk 2 kursi Jadi paling tidak kita 8 kursi Makanya kita sekarang dari kemarin kemarin sudah berusaha untuk mengumpulkan caleg-caleg yang potensi Sehingga bisa memungkinkan untuk setiap DAPIL itu dapat 2 kursi Untuk itu pihaknya juga telah melakukan penjaringan caleg Termasuk sudah memenuhi keterwakilan caleg perempuan potensial Murtasya Bacar TV